Pak, sebelum pedang hitam bisa mendekati pemimpin sekte pencarian abadi, dia meraihnya dengan satu tangan. Bila itu hanya berjarak beberapa inci dari dada pemimpin sekte pencarian abadi. Siapa kamu? Pemimpin sekte pencarian abadi menggeram. Siang yang dan yang lainnya langsung bereaksi. Melihat orang ini berani menyerang pemimpin sekte, mereka semua terkejut. Siapa orang ini? Beraninya dia menyerang pemimpin sekte seorang diri. Apakah dia lelah hidup, atau otaknya rusak dan dia tidak tahu di mana dia berada. Beraninya kamu begitu lancang di sekte pencarian abadi. Lepaskan pemimpin sekte, atau Aku akan membuatmu berharap kau mati. Siang yang meraung dan hendak bergegas. Namun, detik berikutnya, adegan mengejutkan muncul. Orang yang mencekik pemimpin sekte pencarian abadi tiba-tiba memutar pedangnya dan memotong telapak tangannya. Setelah itu, dia menendang pemimpin sekte pencarian abadi, mengirimnya terbang dan menabrak awan di kejauhan. Pemimpin sekte pencarian abadi terbatuk hebat, dan jejak darah muncul di sudut mulutnya. Tidak ada teknik magis yang mempesona. Tidak ada aura yang menakutkan. Tidak ada gerakan spektakuler. Begitu saja, pemimpin sekte pencarian abadi terluka. Siapakah pemimpin sekte pencarian abadi? Makhluk tertinggi dari sekte pencarian abadi, kepala sekte setengah langit. Meskipun itu adalah sekte setengah langit, kultifasinya jelas tidak bisa diremehkan. Bahkan Yuan Luo pun tidak berani mengabaikan keberadaannya. Makhluk abadi seperti itu memiliki kulit tembaga dan tulang besi, dan tidak akan mudah terluka. Namun, orang ini benar-benar melukai kepalanya. Siapa dia? Kultifasi apa? Eksistensi macam apa dia? Banyak pertanyaan muncul di hati setiap orang, menyebabkan mereka gemetar tanpa henti dan sangat ketakutan. Apa yang sudah terjadi? Pemimpin sekte. Beberapa murid bergegas dan membantu pemimpin sekte pencarian abadi dari tanah. Tubuhnya sedikit gemetar dan sudah lemah. Ketika dia berdiri dengan susah payah, dia menggertakkan giginya dan berkata dengan marah kepada murid sekte pencari abadi yang palsu, tercelah. Kamu pikir kamu layak memanggilku tercelah? Murid sekte pencari abadi yang palsu berkata dengan acuh tak acuh, seseorang yang dengan santai mengorbankan nyawa murid-muridnya, dan bahkan mengabaikan nyawa orang-orang yang berkontribusi pada sekte, layak menyebutku tercelah. Seorang pria sepertimu yang hanya peduli pada keuntungan langsung tidak pantas menjadi pemimpin sekte pencarian abadi. Siapa kamu? Master sekte Wen Xian mengeram, menyelinap ke arahku dan dengan cepat menyerap sebagian besar energi abadiku. Apakah ini direncanakan sebelumnya? Siapa kamu? Siapa aku tidak penting? Yang penting kalian? Orang itu, Su Yun, mengangkat kepalanya dan melihat murid-murid sekte pencarian abadi yang tak terhitung jumlahnya yang telah berkumpul dari segala arah. Dia berteriak, Mengapa sekte pencarian abadi Anda ada di dunia abadi? Untuk mencari dao abadi, atau untuk apa yang disebut kekuasaan? Huff, apakah kamu masih mencoba menyesatkan kami dengan kebohonganmu? Siang yang memandang Su Yun dengan dingin, dan melambaikan tangannya, orang ini secara diam-diam menyerang pemimpin sekte, cepat jatuhkan dia. Serahkan dia ke balai disiplin untuk ditangani. Buru-buru. Namun, tidak ada yang berani bergerak setelah dia mengatakan itu. Mereka hanya berdiri di sana dan menyaksikan dari jauh. Melihat ini, Siang yang tertegun dan buru-buru berteriak, Mengapa kamu masih berdiri di sana seperti orang idiot? Cepat dan bawa dia ke bawah. Para murid tampak bermasalah. Zhang Hao, Linan, turunkan orang ini. Siang yang mulai memanggil daftar. Namun, kedua murid elit itu ragu-ragu di tempat, Tidak berani menjawab Siang yang juga tidak berani berjalan menuju Su Yun. Apakah kalian berdua akan mengkhianati sektemu? Siang yang sangat marah hingga wajahnya memerah. Dia hanya ingin bergegas dan menamparkan mereka berdua sampai mati di tempat. Tetapi pada saat ini, Su Yun angkat bicara. Kamu tidak perlu mempersulit mereka. Jika sebelumnya, mereka mungkin mendengarkan perintahmu tanpa ragu. Tapi sekarang, mereka harus memikirkannya. Su Yun tersenyum tipis, dan berkata, para elit yang secara sukarela memblokir Heaven Knocking Pavilion untuk melindungi sekte pencarian abadi semuanya telah mati secara tragis, dan Anda bahkan belum mendapatkan jiwa Anda kembali. Apakah Anda pikir mereka akan tetap menjadi begitu sembrono untuk bertarung dengan seseorang yang kultifasinya tidak diketahui, tetapi siapa yang dapat melukai pemimpin sekte dari sekte pencarian abadi? Mendengar itu, ekspresi Siang yang sedikit berubah, tetapi sikapnya menjadi pantang menyerah, jika kamu mengkhianati sekte dan tidak mematuhi perintah pemimpin sekte, kamu akan tetap mati. Sekarang, saya akan memberi Anda satu kesempatan terakhir. Pergi dan jatuhkan orang ini. Buru-buru. Mendengar itu, murid-murid di sekitar sekte pencarian abadi tidak dapat menahannya lebih lama lagi, dan semua menoleh untuk melihat Su Yun, tetapi tidak ada banyak permusuhan di mata mereka, ada lebih banyak ketidakberdayaan dan ketakutan. Kamu tidak perlu mendengarkan para pemimpin sekte yang tidak berguna ini. Su Yun mengangkat sudut mulutnya, dan berkata dengan suara yang jelas, orang ini hanya peduli pada keuntungan, egois, dan hanya peduli pada apa yang ada di depannya, dan tidak peduli dengan situasi keseluruhan. Murid bermarga Liu bukan orang yang menyerang Heaven Knocking Pavilion, tetapi untuk melindungi dirinya sendiri, untuk sementara mundur dari Heaven Knocking Pavilion, dia mengorbankan murid bermarga Liu, dan menyerahkannya ke Heaven Knocking Pavilion. Bagaimana bisa orang seperti itu layak menjadi pemimpin sekte? Saya tidak pantas. Pemimpin sekte dari sekte pencarian abadi mendengus, apakah menurutmu kamu layak? Kekuatan sekte pencarian abadi saat ini tidak cukup untuk melawan pavilion mengetuk surga. Jika kami tidak memberi mereka penjelasan, kerugian sekte pencarian abadi hanya akan lebih besar. Lagi, apalagi yang bisa mereka kehilangan? Pavilion Heaven Knocking telah menghancurkan lebih dari setengah sekte pencarian abadi. Apalagi yang bisa mereka lakukan? Apakah Anda tidak memperhatikan bahwa mereka sudah mulai berhenti menyerang di sini? Mereka pasti tidak akan menghancurkan sekte pencarian abadi. Begitu mereka menghancurkan sekte pencarian abadi, mereka tidak akan dapat menjelaskan diri mereka sendiri ke pengadilan abadi, jadi mengapa Anda khawatir? Tapi Anda sangat pengecut, dan bersikeras untuk mengorbankan nyawa murid sekte Anda, dan dengan rendah hati meminta maaf kepada mereka. Yuan Luo itu hanyalah sesepuh dari Heaven Knocking Pavilion, dan dia sudah membuatmu melakukan ini. Jika pemimpin sekte dari Heaven Knocking Pavilion datang ke sini, mungkinkah Anda akan bergabung dengan Heaven Knocking Pavilion? Mendengar ini, wajah pemimpin sekte langsung berubah jelek. Begitu banyak murid dari sekte pencarian abadi telah mati, tetapi kamu tidak mengatakan sepatah kata pun tentang itu, dan hanya menyaksikan saat Yuan Luo terbunuh di sini. Apakah sekte pencarian abadi tidak memiliki tulang punggung? Sebagai pemimpin sekte, itu adalah misiku untuk mewarisi dan mengembangkan sekte, tetapi sekte ini telah kehilangan semangat dan jiwanya. Apakah masih perlu untuk eksis? Sekte pencarian abadi hari ini, menurut pendapat saya, hanya ada dalam nama. Sekte seperti itu, apa yang harus dilindungi dengan hidupku? Suyun berbicara terus terang dengan jaminan, suaranya sangat keras, dan menyebar jauh dan luas. Semakin banyak orang sekte pencarian abadi berkumpul, sekeliling sudah dipenuhi orang-orang dari sekte pencarian abadi, tapi tidak ada yang memilih untuk menyerang Suyun. Pemimpin sekte dari sekte pencarian abadi sudah gemetar karena marah. Tidak ada orang tanpa nama yang benar-benar berani berperilaku kejam di sekte pencarian abadi, bagaimana mungkin dia tidak marah. Orang gila yang berani, tidak apa-apa jika Anda menyesatkan orang-orang di sekte pencarian abadi, tetapi Anda masih berani mempermalukan sekte pencarian abadi saya. Hari ini, saya akan membiarkan Anda merasakan kekuatan sekte pencarian abadi. Saat itu, seseorang tiba-tiba bergegas mendekat, langsung menerkam ke arahnya. Suyun menoleh untuk melihat, dan menyadari bahwa orang yang bergegas mendekat adalah pelindung Zilong dari sekte pencarian abadi. Itu kamu. Saat Suyun menoleh, Zilong juga mengenali Suyun. Dia mencibir lagi dan lagi, dan berteriak, He he, ada jalan ke surga yang tidak ingin kamu ambil, dan tidak ada pintu ke neraka yang ingin kamu masuki. Bocah busuk, saat itu aku ceroboh dan biarkan kamu melarikan diri. Kali ini, mari kita lihat ke mana kamu bisa melarikan diri. Aku tidak berencana melarikan diri. Suyun berkata dengan acu tak acu, tatapannya dengan lembut menatap Zilong, selain itu, aku akan selalu ada di sini. Arogan. Zilong sangat marah, rambut umunya seperti ular berbisa yang menari, wajahnya yang cantik terdistorsi, dia bergegas menuju Suyun dengan gila, kekuatan abadinya yang melonjak langsung mengalir ke arahnya. Namun, ketika gelombang kekuatan abadi yang menakutkan ini menyerbu, mereka segera menghilang ke udara tipis dan berubah menjadi kehampaan. Apa? Zilong sangat terkejut, dan segera mundur. Bagaimana mungkin orang ini memiliki metode seperti itu? Dia tidak menggunakannya saat itu. Tanpa kiabadi, Zilong tidak berani bertindak gegabuh. Dia sebenarnya hanya menyelidiki, karena Suyun datang ke sini sendirian, itu pasti tidak sederhana. Tapi saat itu, Suyun tiba-tiba mengeluarkan lencana pesanan hitam pekat dari pinggangnya dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Matanya sudah diliputi oleh cahaya merah yang menakutkan, dan seluruh tubuhnya mulai membocorkan kisetan. Di langit yang suci dan tanpa celah, warna hitam pekat ini sangat menarik perhatian. Iblis Ki. Pemimpin sekte dari sekte pencari keabadian berteriak tanpa sadar, kamu adalah penggarap iblis. Itu benar. Suyun berteriak, aku adalah orang yang kalian semua ingin singkirkan dari alam iblis sejati, Raja Iblis dari sekte iblis sejati. Suyun berteriak, dan menuangkan kekuatan iblisnya ke lencana dewa iblis di tangannya. Pada saat itu, lencana dewa iblis meledak seperti bom hitam, memuntahkan kisetan yang tak terhitung jumlahnya. Ki iblis mewarnai langit menjadi hitam, menutupi bumi dengan hawa dingin, dan menyeret semua orang ke segala arah ke dalam keputus asaan dan ketidakberdayaan. Orang-orang dari sekte pencarian abadi tertegun, semuanya melihat sekeliling dengan ketakutan. Orang-orang dari Heaven Knocking Pavilion telah pergi, tetapi krisis dari Immortal Shaking Sek belum terselesaikan. Perubahan mendadak ini membuat semua orang lengah. Segala sesuatu di dunia tampaknya telah jatuh ke dalam awan hitam pekat, dan tidak ada lagi cahaya. Semuanya, mendekatlah padaku, musuh sedang menyerang. Pemimpin sekte mendapatkan kembali akal sehatnya, mengaktifkan kekuatan abadinya, dan berteriak, suaranya menyebar ke seluruh sekte pencarian abadi. Orang-orang dari sekte pencarian abadi dengan panik berkumpul. Sebelumnya, ketika orang-orang dari Heaven Knocking Pavilion telah bergegas masuk, formasi penghalang sekte pencari abadi dan sistem pertahanan lainnya telah lama dihancurkan, dan sekarang adalah saat ketika sekte pencari abadi berada pada posisi terlemahnya. Orang-orang dari sekte pencarian abadi berkumpul dengan gila-gilaan, dan pada saat ini, retakan muncul di dunia yang gelap gulita, retakan merah darah. Retakan ini seperti pisau yang memotong kulit, dan cairan merah mengalir keluar dari retakan tersebut. Kemudian, retakan tumbuh lebih besar dan lebih luas. Suyun berdiri dengan tenang di langit, ekspresinya sangat serius. Dia mengeluarkan pedang kematian, melepas jubahnya, dan menatap pemimpin sekte dengan mata merah darahnya. Niat membunuh di matanya sepertinya ingin menembusnya. Lencana Dewa Iblis telah diaktifkan. Hari ini, jika dia tidak berhasil, dia akan mati dengan mengenaskan. Ini adalah yang terakhir dari kekuatan rilem Iblis Sejati. Pada saat ini, seluruh alam Iblis Sejati akan mempertaruhkan segalanya pada lemparan yang satu ini. 927. Melolong. Raungan merdu meledak di dunia yang gelap gulita ini. Mengaum. Mendesis. K. Segala macam jeritan, raungan, dan suara mendesis terdengar, diikuti oleh sosok buram besar dan kecil muncul satu demi satu. Seluruh dunia yang gelap gulita seperti sekelompok setan menari dengan liar, kisetan yang suram dan dingin disertai dengan keputus asaan. Adegan mengerikan seperti itu menyebabkan orang-orang dari sekte pencarian abadi yang baru saja diserang oleh Heaven Knocking Pavilion menjadi sangat ketakutan. Mereka berkumpul bersama dan dengan gugup melihat sekeliling. Pada saat ini, mereka menyadari bahwa retakan merah darah itu sebenarnya adalah sepasang mata binatang Iblis yang menyeramkan dan menakutkan. Pada saat ini, seluruh sekte pencarian abadi telah ditempati oleh keberadaan yang tak terhitung jumlahnya dari alam Iblis. Apakah itu di langit atau di tanah, ada sosok penggarap Iblis dan binatang Iblis, mengisi seluruh tempat. Seluruh sekte pencarian abadi langsung ditempati. Iblis ki dengan gila-gilaan melahap ki abadi yang dipancarkan oleh makhluk abadi ini. Berbicara secara individual, setiap murid dari sekte pencarian abadi di sini lebih kuat daripada kebanyakan kentang goreng kecil dari alam Iblis sejati. Tapi, alam Iblis sejati tidak hanya memiliki kentang goreng kecil, ada juga ahli tersembunyi dan Iblis besar yang tak terhitung jumlahnya. Keberadaan ini tidak dapat disangkal dipanggil oleh token Dewa Iblis. Mereka tertarik dengan kekuatan misterius dan intim dan mengikuti kekuatan ini ke dunia ini. Seolah-olah mereka telah melihat bimbingan sang pencipta, seolah-olah mereka telah melihat turunnya makhluk tertinggi. Semua Iblis mulai berkumpul menuju Suyun. Mereka tidak tahu kenapa, tapi mereka merasa mungkin ada keberadaan yang ingin mereka lihat di sana. Suyun tahu bahwa ini adalah kekuatan token Dewa Iblis. Dia adalah sesuatu yang diciptakan oleh pencipta alam Iblis sejati, dan kekuatan di dalamnya beresonansi dengan Iblis dari alam Iblis sejati. Mereka tidak bisa menolak, sehingga mereka menjadi seperti ini. Di mana tempat ini? Seorang penggarap Iblis dengan aura menakutkan melihat ke kiri dan ke kanan, dan pandangannya tertuju pada Suyun. Kamu memiliki aura yang aku kenali pada kamu. Siapa kamu? Mengapa kita di sini? Aku mencium ki abadi yang sangat kuat. Aku paling benci bau busuk ini. Sebuah suara rendah melayang keluar dari kegelapan. Suyun sudah mempertimbangkan hal ini. Ketika dia menggunakan token Dewa Iblis, banyak penggarap Iblis tidak diberitahu. Mereka dipanggil secara paksa, yang berarti banyak orang tidak tahu apa-apa tentang masalah ini. Jika dia tidak mengumpulkan kekuatan alam Iblis sejati, maka begitu orang-orang ini mengamuk, itu pasti akan menyebabkan konsekuensi yang lebih serius. Penggarap Iblis menyembah yang kuat, dan begitu pula semua makhluk di alam Iblis sejati. Suyun melihat masa hitam sosok tidak jauh. Itu adalah pasukan dari sekte setan sejati, ada segi delapan, setan bulat, dua setan dan keberadaan lainnya memimpin sekelompok besar elit dan bergegas. Sudah waktunya. Dia bisa merasakan ketakutan yang terpancar dari orang-orang dari sekte pencarian abadi, dan dia juga bisa mencium aura kebingungan dari Iblis dan Iblis yang tak terhitung jumlahnya. Dia melompat dan terbang ke titik tertinggi. Menatap sepasang mata merah darah dan wajah seram, dia segera berteriak dengan suara rendah, orang-orang dari alam Iblis sejati, tidak perlu bingung lagi. Tempatmu sekarang adalah dunia abadi bahwa Anda takut dan merasa tidak nyaman. Dunia abadi. Begitu dia mengatakan itu, orang-orang di dunia Iblis gempar. Ada keriuhan suara, dan itu kacau dan gelisah. Siapa kamu? Seorang penghuni Iblis berteriak. Tuan Iblis sekte setan sejati. Dia juga Tuanmu. Suyun berkata dengan sungguh-sungguh, dengan sengaja mengungkapkan rasa arogansi. Tuan Raja Iblis dari alam Iblis sejati. Jadi itu Tuhan. Beberapa penghuni Iblis yang tergabung dalam sekte Iblis sejati tiba-tiba tercerahkan, tetapi kata-kata Suyun membuat sebagian orang bebas tidak bahagia. Yang mulia, mengapa Anda Tuan kami? Huh, apakah Anda layak menjadi Tuanku? Ini sebenarnya alam abadi. Mengapa Anda membawa kami ke sini? Cepat kirim kami kembali ke alam Iblis. Jika tidak, saya tidak peduli Raja Iblis macam apa Anda, saya tidak akan sopan kepada Anda. Kutukan dan teriakan marah bisa terdengar dari waktu ke waktu, dan itu sangat menusuk telinga di sini. Suyun tiba-tiba menoleh dan menatap salah satu penghuni Iblis yang berteriak paling keras dan paling banyak mengutuk. Dia segera mengulurkan tangannya dan mengaktifkan kekuatan yang dalam, menyebabkan pembuluh darah Iblis di tubuhnya meletus dan kekuatannya melonjak. Kekuatan isap keluar dari telapak tangannya, dan dengan kecepatan kilat, itu menarik penghuni Iblis dan menangkapnya. Leher penghuni Iblis dicengkram erat, sampai hampir putus. Dia berjuang dengan sekuat tenaga dan menamparkan Suyun, tapi saat ini dia seperti ikan yang berjuang, bagaimanapun juga, dia tidak bisa lepas dari telapak tangan Suyun. Banyak penghuni Iblis tercengang saat melihat pemandangan ini. Tingkat kultivasi apa yang dimiliki oleh penghuni Iblis? Jelas dia ketakutan, tapi orang seperti ini, di mata Suyun, seperti semut. Suyun dengan santai menarik, dan kepala penghuni Iblis itu jatuh. Pertahanan tubuhnya seperti kertas, tidak mampu menahan kekuatan Suyun sama sekali. Jiwa Iblis bocor, tetapi Suyun tidak memilih untuk membunuhnya, tetapi dimakan oleh penghuni Iblis yang rakus. Adegan itu menyebabkan semua orang dari Immortals Eking Sek terkejut dan ketakutan. Pada akhirnya, penghuni Iblis tetaplah penghuni Iblis. Begitu dia tergoda, dia akan benar-benar kehilangan kendali dirinya dan menjadi makhluk seperti binatang buas. Kalian semua, berhenti. Saat itu, Suyun tiba-tiba mengeluarkan raungan yang memekatkan telinga. Suara itu menyebar jauh dan luas, seolah-olah akan membelah langit. Penghuni Iblis semua berhenti, dan menatap Suyun dengan ketakutan di mata mereka. Orang yang berdiri di bawah langit sedang melihat semua setan di sekitarnya dengan sepasang mata merah darah. Tidak ada yang bisa membayangkan betapa menakutkannya mata merah darah itu, dan tidak ada yang bisa menggambarkan kedinginan dan niat membunuh yang terkandung di mata itu. Kekuatan menyebar dari tubuh Suyun, dan mereka yang awalnya tidak yakin dengan Suyun, mau tidak mau gemetar, tidak berani bersuara, takut mereka akan berakhir seperti penghuni Iblis tadi, dengan tubuh mereka hancur dan jiwa mereka direnggut untuk dimakan. Suyun meraung lagi dengan suara rendah. Sekarang, aku akan memberikan dua pilihan kepada semua penghuni Iblis. Satu, tunduk pada sekte Iblis sejatiku dan mendengarkan perintahku. Yang lainnya, segera mati di tanganku dan menjadi makanan penghuni Iblisku. Tentukan pilihanmu. Suaranya menyebar. Ini adalah pilihan yang dibuat oleh Suyun. Pada saat ini, dia harus bersikap diktator, karena dia tidak punya waktu untuk menjelaskan kepada penghuni Iblis ini. Tidak ada penghuni Iblis yang berani mengeluarkan suara. Di depan kekuatan besar, siapapun harus tunduk. Melihat itu, pemimpin sekte dari sekte Wen Xian langsung memahami situasi saat ini. Meskipun Raja Iblis dari sekte Iblis sejati telah memanggil begitu banyak penghuni Iblis, dia tidak menaklukkan mereka. Meskipun ada penghuni Iblis yang tak terhitung jumlahnya di sekitar, mereka berantakan. Apa yang perlu dia lakukan sekarang adalah segera melancarkan serangan dan membunuh Raja Iblis dari sekte Iblis sejati. Dia tidak bisa membiarkan dia mengumpulkan kekuatan penghuni Iblis ini, jika dia berhasil, maka hari ini akan benar-benar menjadi hari kiamat dari sekte pencarian abadi. Berpikir sampai di sini, pemimpin sekte segera berteriak, sekelompok pencuri alam Iblis berani begitu kurang ajar di alam abadi. Sungguh menggelikan, saya pikir kalian tidak tahu kekuatan abadi, kan? Jika anda berani bertindak seperti tiran di sini, penguasa ini akan mengirim anda semua. Dengan itu, dia melompat ke udara, melompat ke langit, dan berteriak dengan keras, semua anggota sekte pencarian abadi. Dengarkan, hari ini adalah hari hidup dan mati sekte pencarian abadi. Kalian semua ikuti aku ke bertarung melawan orang-orang lemah dari alam Iblis sejati, keluarkan mereka dari alam abadi, dan kembalikan perdamaian ke sekte pencarian abadiku. Konyol, sungguh menggelikan, hahaha. Suyun segera tertawa terbahak-bahak, suaranya sangat menusuk telinga, sebuah sekte yang dapat dengan santai meninggalkan nyawa muridnya sendiri, apakah masih layak untuk dilindungi? Sekte yang hanya tahu bagaimana menundukkan kepalanya, tidak tahu bagaimana maju terus, dan tidak peduli dengan permusuhan, apakah setiap orang harus bertarung dengan mempertaruhkan nyawanya? Tidak perlu ada sekte seperti itu sama sekali. Dia menoleh dan berteriak pada orang-orang dari sekte pencarian abadi yang matanya dipenuhi dengan kebingungan dan keheranan, Aku Suyun. Tidak ada yang akan bergabung dengan alam iblis tanpa alasan dan menjadi penggarap iblis, itu karena kita tidak punya pilihan, kita telah ditinggalkan oleh takdir, kita tidak punya pilihan, kita telah dipaksa ke dalam situasi putus asa, jadi, kita hanya bisa melawan takdir, kami tidak mau bereinkarnasi, kami hanya bisa melakukan apa yang ingin kami lakukan, berkultivasi untuk menjadi abadi, hidup selamanya, tak terkalahkan di bawah langit, atau hanya menjalani kehidupan yang damai, semua ini, bukanlah sesuatu yang Anda dapat diperoleh hanya karena Anda menginginkannya. Yang harus Anda lakukan tidak hanya memperjuangkannya, tetapi juga memiliki jenis perlawanan yang tidak takut mati. Hari ini, untuk melindungi diri mereka sendiri, sekte pencari abadi berani mengorbankanmu, para murid sekte yang rajin, ke pavilion mengetuk surga, maka di masa depan, sekte pencari abadi pasti akan melakukan hal yang sama lagi. Di mereka mata, kamu bukan yang disebut murid, kamu hanya sekelompok pelayan, antek, dan bidak catur. Apakah Anda masih bersedia bekerja untuk sekte seperti itu? Suyun berteriak di bagian atas paru-parunya. Kata-katanya tidak memiliki sedikitpun kekuatan yang mendalam, atau sedikitpun sifat iblis. Dibandingkan dengan iblis, hantu, dan manusia, keuntungan terbesar penggarap iblis adalah darah mereka tidak pernah menjadi dingin, dan selalu mendidih. Orang-orang dari sekte pencarian abadi saling memandang, tidak tahu harus berbuat apa. Sebagian kecil elit masih berkumpul menuju pemimpin sekte, tapi kebanyakan dari mereka sudah goyah. Bagaimanapun, sekte pencarian abadi adalah sekte setengah abadi. Bahkan jika Suyun telah menarik sekelompok besar keberadaan alam iblis, dia tidak dapat dengan mudah menghancurkan sekte pencarian abadi. Masih ada pertempuran yang harus diperjuangkan, tetapi itu akan tergantung pada bagaimana para murid dari sekte pencarian abadi memilih. Melihat bahwa murid-muridnya sendiri agak tergerak oleh kata-kata pihak lain, pemimpin sekte dari sekte pencarian abadi menjadi geram. Dia segera meraung, kata-kata menyihir, kata-kata menyihir. Pertama-tama aku akan membunuhmu, Raja Iblis dari sekte iblis sejati, dan lihat bagaimana kamu akan menyihir hati orang-orang di sini. Membunuh. Dengan itu, dia bergegas. Dalam sekejap, dia muncul di depan Suyun. Meskipun lebih dari separuh kekuatan abadinya telah diserap, kekuatannya tidak berkurang sedikitpun. Raja Iblis, berhati-hatilah. Jangan lawan dia. Kultifasi pemimpin sekte pencarian abadi sangat tinggi, dan dia adalah ahli terkenal di seluruh dunia abadi. Anda tidak harus melawannya secara langsung. Setelah melihat ini, Oktagon Anisid berteriak dengan cemas. Namun, Suyun tidak memiliki sedikitpun rasa takut. Sebaliknya, sudut mulutnya terangkat menjadi senyum sinis yang aneh. Dia berdiri di tempat tanpa bergerak, membiarkan lawan menyerangnya. Pemimpin sekte dari sekte pencarian abadi telah menderita kerugian dari Suyun sebelumnya, dan tahu bahwa Suyun mampu mengendalikan harta sihir yang dapat menyerap ki orang lain. Dia sudah siap untuk serangan ini, dan tubuhnya terbungkus sebelas lapisan ki kover samar. Jika dia tidak menyerap ki kover, mustahil baginya untuk mencuriki abadi di tubuhnya. Apakah dia masih menganggap langkah itu efektif melawanku? Sangat menggelikan. Pemimpin sekte dari sekte pencarian abadi berpikir dengan dingin. Tapi di detik berikutnya, jiwa hitam yang sangat kuat tiba-tiba muncul dari tubuh Suyun. Jiwa Iblis. Jiwa Santo Iblis. Serangan Suyun adalah jurus pembunuhan terkuatnya. Dia tahu bahwa jika pemimpin sekte dari sekte pencarian abadi tidak dihilangkan, pertempuran ini tidak akan berakhir. Jiwa berubah menjadi ribuan helai yang menutupi seluruh tubuhnya. Pada saat itu, seluruh tubuhnya mengalami perubahan yang luar biasa. Auranya seperti roket yang membubung ke langit. Ini buruk. Wajah pemimpin sekte berubah. Sebelum dia bisa bereaksi, sebuah tangan dengan keras menghantamnya. Dia buru-buru mengayunkan tinjunya untuk menghadapi serangan itu. Kedua tinju bentrok. Kaca. Adegan yang mengejutkan mata semua orang muncul. Tinju pemimpin sekte itu seperti selembar kertas. Kaca-kaca, itu langsung hancur oleh tinju lawan. 928. Ini tidak mungkin. Oktagon Anisit berteriak tanpa sadar. Dia tahu bahwa kultifasi Suyun kuat, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa kultifasi Suyun begitu kuat. Untuk dapat mematahkan teknik master sekte hanya dengan mengangkat tangannya. Jika dia memiliki metode seperti itu, mengapa oktagon Anisit membiarkan Suyun begitu licik? Dia hanya bisa menyerang secara langsung. Selain itu, dengan metode seperti itu, dia tidak perlu mengambil risiko memasuki dunia abadi. Itu lebih dari cukup untuk menjaga alam iblis sejati. Tapi sekali lagi, metode pemimpin sekte Wen Xian seharusnya tidak terbatas hanya pada ini. Benar saja, ketika Suyun menghancurkan tinjunya, dia terkejut, tapi dia tidak lupa mengaktifkan tekniknya untuk pulih. Dalam sekejap mata, tinjunya yang patah pulih ke keadaan semula, seolah-olah dia tidak terluka sama sekali. Siapa kamu? Pemimpin sekte Wen Xian mundur beberapa langkah, wajahnya suram saat dia meraung. Bukankah aku mengatakannya, Raja Iblis Sekte Iblis Sejati? Mustahil. Sekte kelas tiga macam apa yang merupakan sekte setan sejati? Bagaimana itu bisa menghasilkan ahli seperti itu? Mustahil. Wajah sekte pemimpin Wen Xian bengkok. Sekte kelas tiga. Mata Suyun berkilat dengan lampu merah, dia mengangkat pedang maut dan bergegas maju. Kalau begitu aku akan membiarkanmu melihat apa yang bisa dilakukan sekte kelas tiga hari ini. Dia memimpin dan bergegas maju. Pedang kematian yang gelap gulita berkelap-kelip dengan cahaya yang menakutkan dan tidak menyenangkan, tampak sangat menyelaukan di dunia yang gelap. Pemimpin sekte Wen Xian segera mengaktifkan cermin perunggu untuk memblokir. Pedang kematian menghantam cermin bundar dan menghasilkan suara dentang. Cermin bundar itu bergetar hebat dan pemimpin sekte Wen Xian terlempar. Adegan ini mengejutkan dunia. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa sebenarnya tingkat kultivasi orang ini sekarang? Oktagon Anisid bahkan lebih heran lagi. Setan Yuan, setan kedua, dan tetua sekte setan lainnya tidak lagi memandang Suyun dengan hormat di mata mereka, tetapi dengan pemujaan fanatik. Sekte pencarian abadi adalah sekte setengah abadi, dan pemimpin sekte adalah ahli yang tak tertandingi. Namun, di depan Suyun, dia benar-benar dipukul sampai dia tidak bisa membalas sama sekali. Penggarap iblis memuja yang kuat, dan kekuatan yang ditunjukkan Suyun telah sepenuhnya meyakinkan semua penggarap iblis di sini. Beberapa penggarap iblis yang awalnya tidak puas dengan Suyun menggunakan lencana dewa iblis untuk mengumpulkan mereka di sini, tetapi pada saat itu, mereka kewalahan oleh kekuatan kuat yang ditunjukkan Suyun, dan bersedia bertarung untuk iblis sejati dunia. Para petinggi dari sekte pencarian abadi bahkan lebih dari itu, bagaimana mungkin mereka berpikir bahwa Suyun benar-benar dapat melawan pemimpin sekte. Terlalu sombong. Zilong membunuh penggarap iblis di depannya dan bergegas menuju Suyun, berteriak, bajingan kecil dari alam iblis, ini adalah alam abadi, bagaimana kamu bisa berperilaku begitu kejam. Makanlah energi sejati asal umuku. Ki umu itu seperti kilat, dengan cepat bergegas menuju Suyun. Namun, ketika aura ini mendekati Suyun, mereka menghilang ke udara tipis. Suyun mengangkat deat suot dan melambaikannya pada Zilong. Pedang kematian melepaskan semburan pedangki dan terbang menuju Zilong. Zilong segera mengaktifkan penghalangnya untuk memblokir, tapi pedangki langsung menembus perisai pria itu. Zilong sudah mati. Bunuh instan. Tak terkalahkan. Mata dunia akan pecah. Dia benar-benar tak terkalahkan. Di tingkat kultivasi apa Zilong berada? Sebagai pelindung dari sekte pencarian keabadian, dia setidaknya harus menjadi eksistensi di atas tahap kelima dari alam keabadian mendalam roh, kan? Namun, dia bahkan tidak bisa menyentuh Suyun sedikitpun dan langsung terbunuh. Mungkinkah pihak lain adalah Dewa Roh? Banyak orang sudah memiliki pemikiran yang menakutkan di benak mereka. Dewa Roh adalah ahli tiada taraf yang hanya akan muncul di sekte super dunia abadi. Dia adalah Dewa Sejati, bagaimana dia bisa muncul di sekte pencarian abadi? Faktanya, banyak orang telah menebak dengan benar, kultivasi Suyun saat ini memang berada di alam Dewa Roh. Penggunaan jiwa iblis adalah untuk sementara meningkatkan kekuatan Suyun hingga batas penggarap roh, dan batas ini. Ini adalah batas Dewa. Pemimpin sekte dari sekte pencarian abadi bukanlah seorang idiot. Dia bisa melihat kekuatan Suyun, dan tahu bahwa bahkan jika dia mengalahkan Suyun, dia tidak akan mampu menghadapi makhluk iblis rilem yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya. Segera, dia berbalik dan hendak pergi. Tapi sebelum dia bisa bergerak, Oktagon Anisid dan yang lainnya sudah menghalangi jalannya. Yo, pemimpin sekte Wen Xian, kemana kamu pergi? Oktagon Anisid berkata sambil tersenyum. Aku tahu kamu adalah Oktagon Anisid, wakil pemimpin sekte dari sekte iblis sejati. Kata pemimpin sekte dari sekte pencarian abadi. Haha, aku tidak menyangka ada orang yang tahu namaku. Aku sangat senang. Aku punya wajah. Aku punya wajah. Haha, Oktagon Anisid tertawa. Aku tidak pernah berpikir bahwa ahli sekuat itu akan muncul di sekte iblis sejati. Ini benar-benar salah perhitunganku. Sepertinya masuk akal jika sekte tertinggi dihancurkan, dan itu bukan karena mereka tidak kompeten. Pemimpin sekte menatap Su Yun dan yang lainnya, dan berkata dengan lembut, apa yang kalian coba lakukan dengan mengirim begitu banyak penggarap iblis ke sini hari ini? Hancurkan sekte pencarian abadi saya. Apakah menurutmu kita bisa melakukannya? Saya tidak tahu apakah saya bisa melakukannya, tetapi saya tahu bahwa jika Anda menghancurkan sekte pencarian abadi saya, yang akan dihancurkan berikutnya pasti adalah alam iblis sejati. Dia tertawa ringan, orang-orang dari alam iblis sejati telah menyerang alam abadi. Bagaimana mungkin orang-orang dari pengadilan abadi duduk dan tidak melakukan apa-apa? Setelah masalah ini keluar, alam abadi pasti akan keluar dengan kekuatan penuh, dan alam iblis sejati akan berada dalam bahaya. Pada saat itu, sekte kecil manapun akan dapat membasmi alam iblis sejati. Itu benar, tapi pemusnahan dan keabadian sebenarnya sama. Su Yun berkata dengan acu tak acu, lalu terbang menuju pemimpin sekte, matanya menunjukkan tatapan dingin, tapi kamu harus menghapusnya. Bisakah kamu membunuhku? Pemimpin sekte Wen Immortal menggeram, dan berbalik untuk menyerang Su Yun lagi. Adegan itu sudah sangat kacau, sekte pencarian abadi benar-benar dikelilingi oleh makhluk-makhluk alam iblis. Saat ini, jika mereka tidak melawan, hanya kematian yang menunggu mereka. Semuanya, ikuti aku untuk menyerang makhluk-makhluk alam iblis ini dan mengusir mereka. Siang yang berteriak. Para petinggi dari Immortal Seeking Sek semua merespon, dan mulai menyerang makhluk Devil Realm di sekitarnya. Banyak penggarap iblis tidak terlalu kuat, dan satu mantra akan mampu membunuh lusinan dari mereka. Namun, ada juga ahli yang terprovokasi, penggarap iblis yang kuat sebenarnya bisa dengan mudah melawan murid-murid dari sekte pencarian abadi, tentu saja, itu tidak cukup untuk bertukar pukulan dengan para tetua. Namun, dengan dikeluarkannya token Dewa Iblis hari ini, semua orang menemukan beberapa ahli yang mengejutkan dari alam iblis sejati. Serangan penggarap iblis sangat kacau, dan orang-orang dari alam iblis yang menyerbu tidak mengerti apa yang dimaksud Suyun. Namun, Oktagon Anisit sudah siap, dan dengan teriakan, dia menggantikan Suyun sebagai komando. Teman-temanku di alam iblis sejati, apakah kamu masih ingat bagaimana alam iblis sejatiku lahir? Itu benar, kelahiran alam iblis sejati saya tidak terkait dengan makhluk abadi yang tercela ini. Saat itu, Ayah kami, Tuhan kami, Pencipta kami, juga abadi yang kuat, tetapi dia tidak tahan dengan makhluk abadi yang tercela, tidak tahan dengan mereka. Kemunafikan, meninggalkan dunia abadi sendirian, dan menciptakan alam iblis sejati, tetapi makhluk abadi ini memandangnya sebagai pengkhianat, dan membunuhnya tanpa ragu, apa yang dilakukan alam iblis sejati kita terhadap mereka. Apa yang kita lakukan salah? Kami tidak melakukan kesalahan apapun. Kami hanya ingin membuat pikiran di hati kami menjadi kenyataan. Namun, orang-orang munafik ini memaksakan aturan mereka pada kami. Kami melawan, tetapi yang menunggu kami adalah kehancuran. Apakah Anda bersedia menerima ini? Ikutlah denganku, kita akan mengobrak abrik dunia munafik ini, membunuh semua makhluk abadi yang tercela ini, dan memberitahu mereka bahwa masih ada keberadaan di dunia ini yang dapat melawan mereka, dan itu adalah iblis. Oktagon Anisid berteriak di bagian atas paru-parunya, suaranya dipenuhi dengan ki yang dalam, membuatnya tampak sangat agung dan mengesankan, penggarap iblis dan iblis lainnya mendengar ini dan merasakan darah mereka mendidih, melolong dan melolong. Membunuh. Dia menunjuk orang-orang dari sekte pencarian abadi dan berteriak sekuat tenaga. Membunuh. Penggarap iblis dan iblis seperti gelombang deras saat mereka dengan gila-gilaan menyerang orang-orang dari sekte pencarian abadi. Penggarap iblis di luar juga terinfeksi, dan terus menekan ke tengah. Pemandangannya luar biasa, tetapi juga sangat kacau. Penggarap iblis dari alam iblis sejati seperti kacang yang telah jatuh ke tanah, mereka mati dengan deru, dan dari waktu ke waktu, makhluk abadi dari sekte pencarian abadi juga akan jatuh. Ini adalah perang kedua antara dewa dan iblis dalam 10 ribu tahun terakhir. Meskipun skala perang jauh lebih kecil daripada saat itu, ini juga merupakan bukti bahwa alam iblis sejati sekali lagi berdiri untuk melawan dunia abadi. Kami tidak lemah. Oktagon Anisit menatap pemandangan di sekitarnya dan bergumam, tatapannya sekali lagi kembali ke Suyun. Pada saat ini, pemimpin sekte dari sekte pencarian abadi telah dipaksa ke sudut oleh Suyun. Kultivasi Suyun tidak hanya mencapai puncak, tidak ada yang bisa menghentikan benda-benda sucinya. Seni Pedang Angin Dewa Suyun berteriak, dan tubuhnya langsung menghilang. Wajah pemimpin sekte membeku saat dia dengan cemas melihat sekeliling. Pada saat ini, teknik Pedang Angin Suci yang digunakan Suyun tidak lagi sama dengan saat dia belajar di Klan Feng. Teknik Pedang saat ini digunakan oleh Dewa Roh di puncak penggarap roh, niat, alam, dan rohnya semuanya berada di puncak. Dan teknik Pedang semacam ini telah dilepaskan secara ekstrim olehnya. Makna yang ekstrim bisa dibilang setara dengan menghilang. Pemimpin sekte dari sekte pencarian abadi tidak bisa lagi mengunci keberadaan Suyun, dia hanya bisa merasakan bahwa lingkungannya dipenuhi dengan niat membunuh. Jangan terbawa suasana, dasar penggarap iblis terkutuk. Akhirnya, pemimpin sekte dari sekte pencarian abadi, yang benar-benar dikelilingi oleh teror yang tidak diketahui, benar-benar marah. Dia mendengus dan mengaktifkan beberapa harta sihir yang tidak diketahui, tetapi dengan dia sebagai pusatnya, cahaya tujuh warna yang kuat muncul. Setelah cahaya muncul, ia mengelilinginya dalam bentuk pusaran air. So, 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 so. Di dalam cahaya, sepertinya ada puluhan ribu gambar pedang yang berkedip. Mereka sangat tajam dan menakutkan. Ini adalah pedang kematian. Namun, meskipun gambar pedang itu cepat, itu tidak dapat menembus pertahanan aneh dari pemimpin sekte dari sekte pencarian abadi. Ujung pedang benar-benar diblokir oleh cahaya berwarna pelangi, dan tidak hanya itu, bahkan kekuatan ilahi dari jubah pertempuran kekaisaran tidak dapat menghilangkan cahaya. Aku akan membiarkanmu mengalami kekuatan abadi. Pemimpin sekte dari sekte pencari keabadian berteriak keras sambil mengangkat kedua tangannya ke udara. Langit hitam pekat tiba-tiba menjadi berdarah, dan gelombang ki Awe Inspiring Ritesky berputar di udara, dan di dalam Awe Inspiring Ki ini, ada sejumlah besar petir seputih salju. Petir beriak melalui awan sebentar sebelum turun, dengan keras menyambar ke arah daerah itu. Melihat itu, wajah Suyun berubah. Oktagon Anisid, kalian semua cepat mundur. Dia meraung dengan cemas saat dia bergegas menuju petir yang turun. Dia bisa mengabaikan petir itu, tapi Oktagon Anisid dan yang lainnya tidak bisa. Serangan dari pemimpin sekte dari sekte pencarian abadi ini hanya untuk mengepung Wei untuk menyelamatkan Zhao, menggunakan nyawa Oktagon Anisid dan yang lainnya untuk memaksa Suyun memakan jurus ini. Tepat saat Suyun bergegas menuju petir seputih salju, sudut mulut pemimpin sekte terangkat menjadi senyuman sinis. Dia bergegas maju dan menyerang dari belakang, sebuah kepalan yang dibungkus erat dengan ki abadi dengan keras menghantam Suyun. Saat tinju mendekati punggung Suyun, ujung tinju sekali lagi dipenuhi dengan cahaya berwarna pelangi. 929. ZZZZZ Petir seputih salju dengan keras menghantam tubuh Suyun, langsung menghancurkan jubah hitam di tubuhnya menjadi berkeping-keping. Namun, dia cukup sial untuk menderita beberapa luka, tapi sebelum dia bisa memblokir semua kilat, hawa dingin tiba-tiba datang dari belakangnya. Dong! Suara tumpul terdengar di langit. Tubuh Suyun bergetar hebat, cahaya di ujung kepalan tangan pemimpin sekte pencari abadi itu seperti benang yang menggeliat, langsung melilitnya dengan erat, seluruh tubuh Suyun sepertinya telah kehilangan semua kekuatannya, dan langsung jatuh dari langit. Hahaha, demon lord dari sekte iblis sejati, dia biasa-biasa saja, hahaha. Pemimpin sekte Wen Xian tertawa terbahak-bahak, matanya penuh dengan kebanggaan. Engah! Suyun jatuh ke tanah yang sudah diwarnai merah darah. Namun, dia tidak jatuh ke tanah. Sebaliknya, dia berdiri dan menatap pemimpin sekte pencarian abadi. Serangan ini tidak menyebabkan banyak kerusakan padanya. Kultifasinya saat ini telah jauh melampaui pemimpin sekte pencarian abadi, dan dia juga telah menyerap banyak kiabadi dari pemimpin sekte untuk memperkuat dirinya sendiri. Jika pemimpin sekte Wen Xian ingin melukainya, akan sangat sulit jika dia tidak menggunakan beberapa kemampuan khususnya. Melihat Suyun tidak terluka sedikitpun, senyum sekte pemimpin Wen Xian membeku. Dalam pertempuran ini, Suyun tidak berencana untuk bertarung dengan seluruh kekuatannya. Dia sudah menggunakan semua gerakannya, dan berencana untuk mengakhiri pertempuran dengan cepat. Melihat Suyun telah berdiri lagi, dia menghela nafas lega, tetapi dia sudah tahu bahwa orang-orang ini hanya akan menjadi beban bagi Suyun jika mereka tinggal di sini, jadi dia segera berteriak, semuanya, ikuti aku ke Allah utama. Dan hentikan bala bantuan dari sekte pencarian abadi. Jangan biarkan mereka datang, ayo pergi. Iya pak. Para elit dari sekte setan sejati semuanya mengikuti oktagon anisit dan bergegas maju. Sebuah toren hitam pekat berdesir melalui dunia yang gelap. Suyun melangkah maju dan langsung menuju pemimpin sekte Wen Xian. Dia mengangkat pedang mautnya dan mengayunkannya dengan ganas. Bila pedang hitam pekat melepaskan embusan pedang ki yang seperti angin kencang, bergegas menuju pemimpin sekte Wen Xian dengan sekuat tenaga. Dia mengayunkan tubuhnya dan dengan cepat memblokirnya, tetapi anginnya sangat kencang sehingga membuat orang tidak bisa berkata-kata. Bajingan ini, kultivasi apa yang dia miliki. Kapan ahli tertinggi seperti itu muncul di alam iblis sejati. Wajah pemimpin sekte Wen Xian sangat jelek, dia tidak berani melawan Suyun secara langsung, dan mundur saat dia bertarung. Dengan telapak tangannya, sebuah gunung raksasa muncul entah dari mana dan menabrak Suyun. Pedang kematian menebas secara vertikal, menghancurkan gunung. Batu-batu beterbangan kemana-mana seperti meteorit, menabrak para penghuni iblis di sekitarnya dan para murid sekte pencari abadi, mengakibatkan korban yang tak terhitung jumlahnya. Phoenix abadi menghancurkan dunia. Pemimpin sekte Wen Immortal mengatupkan giginya dan berteriak, burung Phoenix seputih salju keluar dari ujung jarinya dan menyerang Suyun. Iblis elang. Teriak Suyun. Elang roh tulang iblis terbang keluar dan bertabrakan dengan Phoenix abadi, langsung membubarkannya. Kultivasi orang ini sudah sangat kuat, dan harta sihir apapun di tubuhnya yang bisa menandinginya telah ditingkatkan ke tingkat yang menakutkan. Melihat bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa pada Suyun, pemimpin sekte tidak membuang energi lagi dan segera berbalik untuk lari. Tanpa oktagon anisit, tidak ada yang bisa menghentikannya. Namun, saat dia berbalik, sambaran petir hitam tiba-tiba turun dari langit dan menghantam di depannya. Setelah itu, sebuah telapak besi besar tiba-tiba menghantam tubuhnya. Dong! Seluruh tubuh sekte pemimpin Wen Sian terbang keluar dan jatuh ke tanah. Kekuatan telapak besi itu sangat hebat, dan dia juga linglung karena tamparan itu. Dia merangkak dan melihat ke depannya. Di senja yang gelap gulita, dia melihat seorang raksasa yang bisa menopang langit berdiri di depannya. Raksasa itu sangat besar, seperti pilar yang menopang langit. Sepasang mata merah darah yang seperti matahari dan bulan menatap lurus ke arahnya. Meskipun raksasa itu menakutkan, yang menyebabkan ekspresi pemimpin sekte Wen Sian berubah adalah aura di tubuhnya. Aura ini? Aura ini? Itu adalah aura canggu dan yinmo. Canggu yinmo, apakah Dewa Iblis telah turun? Mungkinkah Anda canggu yinmo? Seluruh tubuh pemimpin sekte Wen Sian tiba-tiba bergetar hebat, seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang sangat menakutkan. Seluruh tubuhnya ketakutan setengah mati. Pemimpin sebuah sekte benar-benar ditakuti oleh nama canggu dan yinmo. Seberapa menakutkan kedua Iblis besar ini? Suyun mengabaikan pemimpin sekte dari sekte pencarian abadi dan bergegas maju. Sarung pedang di belakangnya menembakkan pedang tajam yang tak terhitung jumlahnya, berubah menjadi penjara pedang yang dengan erat menjebaknya di dalam. Dia sendiri menyerang dan menebas pemimpin sekte dari sekte pencarian abadi. Pemimpin sekte dari sekte pencarian abadi ingin menangkis, tetapi ujung pedang kematian berada di luar imajinasinya. Itu langsung menembus pertahanannya, memotong ki abadi, dan memotong lengannya. Pro dan kontra segera jelas. Dunia tanpa keinginan. Di tengah bahaya, pemimpin sekte dari sekte pencarian abadi akhirnya mengambil harta sihir penyelamat hidupnya. Cahaya putih keluar dari dahinya dan menelan Suyun dan dia dengan kecepatan yang mencengangkan. Cahaya putih sangat menyilaukan, Suyun tidak bisa membantu tetapi menutup matanya. Ketika cahaya putih menghilang, dia menyadari bahwa mereka berdua berada di dunia seputih salju. Ini. Dia melihat sekeliling dan menyadari bahwa tidak ada apa-apa di sekitarnya. Tidak ada langit, tidak ada bumi, tidak ada awan, hanya pemimpin sekte dari sekte pencarian abadi. Keduanya berdiri saling berhadapan. Apa yang membuat Suyun heran adalah lengan pemimpin sekte yang baru saja dipotong telah pulih. Kali ini, aku akan membuatmu berharap kau mati. Pemimpin sekte dari sekte pencarian abadi meraung, dan langsung bergegas menuju Suyun. Seluruh tubuhnya melepaskan sinar cahaya seputih salju, dan setelah mengambil tiga langkah ke depan, seluruh tubuhnya dibungkus rapat dengan baju besi seputih salju, dan di tangannya, dua pedang panjang berwarna terang muncul. Auranya meningkat dengan kecepatan yang mencengangkan. Dalam sekejap mata, dia sudah berada di puncak tahap abadi mendalam roh, dan akan melangkah ke tahap dewa mendalam roh. Apa? Suyun mengerutkan kening, dia mengangkat pedang kematian dan memblokirnya. Dentang Dua pedang seputih salju menabrak tubuh pedang dari pedang kematian, kekuatan yang melonjak seperti gelombang yang menghantam tubuh Suyun, dia tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah, sebenarnya sulit baginya untuk melawan kekuatan. Pemimpin sekte dari sekte pencari keabadian memanfaatkan situasi untuk mengejar, dua pedang seputih salju itu seperti naga putih yang menari, dengan ceroboh melingkari tubuh Suyun. Pedang itu tidak hanya sangat cepat, tetapi juga sangat licik. Setelah bertukar beberapa jurus, Suyun sudah tidak mampu menahannya, dan terpaksa mundur. Bagaimana itu? Berat? Apakah Anda tahu seberapa kuat kedaulatan ini? Dalam domain absolut ini, kultivasi saya akan melonjak gila-gilaan, dan seiring berjalannya waktu, kekuatan saya akan menjadi semakin kuat. Cepat atau lambat, kamu akan mati di tanganku. Wajah pemimpin sekte dari sekte pencari keabadian menyeramkan, dan dia menyerang lagi. Tapi Suyun tidak mengungkapkan tanda-tanda kepanikan, tetapi berkata dengan wajah tenang, saya pernah mendengar tentang domain absolut ini sebelumnya, dengan paksa menyeret musuh ke dalam, dan terlibat dalam duel satu lawan satu, tapi ini bukan duel yang adil. Karena kekuatan penguasa domain akan meningkat dengan cepat, tetapi domain tersebut memiliki batas waktu, ketika kultivasi Anda meningkat pesat, itu berarti domain tersebut akan segera berakhir, jika saya menghindari melawan Anda, saya percaya bahwa dalam waktu kurang dari sebatang dupa waktu, domain ini akan hilang, dan pada saat itu, kamu akan kalah. Mendengar itu, wajah pemimpin sekte berubah, kamu bisa bertahan untuk waktu dupa. Suyun menggelengkan kepalanya. Kalau begitu dengan patuh menyerah. Aku tidak bisa bertahan lebih dari sebatang dupa, tapi aku tidak berbicara tentang aku, aku berbicara tentang kamu. Saya masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan, bagi saya, waktu dupa terlalu lama. Dengan itu, mata Suyun bersinar dengan cahaya merah, dia mengangkat tangan kirinya dan menunjuk pemimpin sekte. Suara mendesing. Riak semangat menyebar. Teknik roh. Pemimpin sekte terkejut, dia langsung bertahan, tapi gerakan Suyun terlalu tiba-tiba, dia bahkan tidak punya waktu untuk bertahan, dan terseret ke alam ilusi Suyun. Pemimpin sekte pencarian abadi telah menyeretnya ke dalam domain, tetapi dia telah menyeret pemimpin sekte pencarian abadi ke dalam ilusi. Master sekte pencarian abadi membeku di tempat seperti patung, ekspresinya juga sangat tidak bernyawa. Suyun melompat ke depan, dan muncul di depan pemimpin sekte dalam sekejap, dan menebas kepalanya. Tepi pedang kematian berkelap-kelip dengan aura pedang yang menyedihkan, dengan satu tebasan, kepala pemimpin sekte langsung terpisah dari tubuhnya, darah segar menyembur keluar. Kaca-kaca-kaca-kaca. Domain teknik ilusi rusak. Domain absolut juga rusak. Cahaya putih yang menyelimuti keduanya juga menghilang, dan mereka kembali ke medan perang yang kacau dan kejam dari sekte pencari abadi. Pemimpin sekte pencarian abadi melepaskan diri dari lapisan ilusi dan jatuh ke tanah. Kepalanya tidak benar-benar dipotong. Jika tuannya meninggal di domain absolut, itu hanya akan menutup domain absolut secara paksa. Itu tidak mengancam jiwa, tetapi dengan paksa menghancurkan domain absolut hanya akan menyebabkan tuannya menghabiskan banyak energi. Pada saat ini, pemimpin sekte pencari abadi tidak memiliki banyak ki abadi yang tersisa di tubuhnya. Faktanya, dengan kondisi puncaknya, sangat mungkin baginya untuk bertarung dengan Su Yun, tetapi Su Yun adalah orang yang tercelah. Tidak hanya dia menyelinap menyerangnya, dia juga diam-diam menyerap lebih dari setengah kekuatan abadinya, dan bahkan menggunakan jiwa iblis Sein untuk meningkatkan kultifasinya, menggunakan kekuatan absolut untuk menghancurkannya. Itulah mengapa pemimpin sekte dari sekte Wen Xian kalah telak, tanpa ruang untuk membalas. Meskipun Su Yun benci tercelah, dia tidak menolak dirinya tercelah. Menurutnya, kadang-kadang, menjadi tercelah sebenarnya adalah lambang dari kebangsawanan. Su Yun berjalan menuju pemimpin sekte Wen Xian, niat membunuh pada deat suat telah menyelimutinya dengan rat. Kamu, apakah kamu cangguyinmu? Immortal seking sekmaster mencengkram lengannya yang patah dan mengeram dengan suara rendah. Kekuatan orang jahat di depannya ini berada di luar imajinasinya. Tidak, tapi aku penerus mereka. Penerus. Pemimpin sekte Wen Xian tertegun sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak, penerus. Penerus. Hahaha. Saya tidak pernah berpikir bahwa cangguyinmu akan memiliki penerus. Hahaha. Jika griddimen tidak mati, dunia abadi pasti akan kacau balau. Kekacauan di dunia abadi. Wajah Su Yun tiba-tiba menjadi dingin, dan mendengus, jika kamu tidak berkomplot melawan alam iblis sejati, bagaimana peristiwa hari ini bisa terjadi. Kami tidak pernah berpikir untuk menyebabkan kekacauan di dunia abadi, kami juga tidak ingin mendapatkan tempat ini. Kami hanya mencoba untuk bertahan hidup, jika kami tidak membunuh jalan kami ke sekte pencarian abadi Anda hari ini, sekte pencarian abadi Anda pasti akan membunuh jalan mereka ke alam iblis sejati di masa depan. Ketika pemimpin sekte mendengar ini, dia tertegun. Namun, di detik berikutnya, pedang maut itu telah menebas ke arah kepalanya, benar-benar menghancurkannya. Saat jiwa meluap, Su Yun tidak menahan diri dan langsung menelannya. Dia telah mengkonsumsi Dragon Abyss Pearl sebelumnya, jadi dia bisa sepenuhnya mencerna jiwa yang abadi. Pemimpin sekte dari sekte pencarian abadi sangat kuat, dengan bantuan jiwa ini, kultivasinya pasti akan melambung ribuan mil. Jiwa memasuki perutnya, menandakan kejatuhan total dari sekte pencarian abadi. 930 Pemimpin sekte pencarian abadi sudah mati. Pemimpin sekte pencarian abadi sudah mati. Serangkaian tangisan serak bergema di immortal seeking sek. Seorang penatua dari sekte iblis sejati membawa kepala pemimpin sekte pencarian abadi dan menari-nari, menggelengkan kepala yang berdarah. Ketika orang-orang dari sekte pencarian abadi melihat ini, mereka semua tercengang. Tuan Raja Iblis telah memerintahkan agar pemimpin sekte pencarian abadi mati. Semuanya, segera menyerah. Mereka yang dapat diselamatkan akan segera dibunuh, dan mereka yang keras kepala akan dibunuh tanpa belas kasihan. Lord Devil Monarch telah memerintahkan agar pemimpin sekte pencarian abadi mati. Setiap orang harus segera menyerah. Mereka yang tidak mati akan terhindar. Mereka yang keras kepala akan dibunuh tanpa belas kasihan. Lord Devil Monarch telah memerintahkan agar pemimpin sekte pencarian abadi mati. Setiap orang harus segera menyerah. Mereka yang tidak mati akan terhindar. Mereka yang keras kepala akan dibunuh tanpa belas kasihan. Titik. Raungan terdengar lagi. Pada saat ini, hampir semua sekte iblis sejati berteriak, suara mereka menyebar ke seluruh sekte pencari abadi. Dengan pemimpin sekte dipenggal, jika orang-orang lainnya terus bertarung, selain kematian, tidak akan ada hasil lain. Lagi pula, bahkan ahli tertinggi seperti pemimpin sekte tidak bisa mengalahkan Raja Iblis, apalagi yang bisa mereka lakukan. Sialan, mereka membunuh pemimpin sekte. Balas dendam pemimpin sekte. Beberapa anggota setia dari sekte pencarian abadi sangat marah, mereka berteriak dengan sekuat tenaga dan bergegas menuju penggarap iblis di sekitarnya. Bunuh mereka segera. Oktagon Anisit berteriak pada pengawal darah iblis di sampingnya. Iya pak. Pengawal darah iblis bergegas keluar serempak, menebas ke arah para murid yang setia. Yang setia masih melawan dengan gigi, tetapi mereka tidak dapat menahan jumlah penggarap iblis dan dengan cepat tenggelam. Melihat ini, Oktagon Anisit segera bergegas ke langit dan berteriak, Raja Iblis telah memerintahkan, mereka yang menyerah tidak akan dibunuh, kultivasi mereka juga tidak akan lumpuh. Semua orang dapat yakin, sekte macam apa sekte pencarian abadi itu. Saya pikir semua orang harus tahu lebih baik dari saya. Saya tidak tahu bantuan apa yang diberikan sekte ini kepada Anda. Saya juga tidak tahu apa yang baik tentang sekte ini. Tetapi izinkan saya memberi tahu Anda, jika itu tidak baik untuk Anda, maka menyerah. Kehilangan nyawamu untuk sekte ini tidak sepadan. Anda hanya memiliki satu kehidupan. Anda telah berkultivasi dengan sangat keras sampai sekarang. Apakah Anda akan menjual hidup Anda untuk sekte yang telah dihancurkan? Meskipun kami adalah iblis, kami tidak berdarah dingin dan tidak berperasaan, kami juga tidak kejam dan tidak berperasaan. Selama Anda bersedia untuk menyerah, saya, Oktagon Anisit, dapat menjamin bahwa Anda bahkan tidak perlu pergi ke alam iblis sejati, Anda dapat tinggal di sini. Oktagon Anisit berteriak dengan sekuat tenaga dan gembira. Dia mengulanginya berulang kali, terus-menerus mencuci otak para murid dari sekte pencarian abadi yang tidak ingin bertarung. Dia memanfaatkan sepenuhnya pertemuan sebelumnya dari murid bermarga Liu, menggunakan ini sebagai titik terobosan, dengan putus asam robek simpul kecil di hati orang-orang yang muncul tentang sekte pencarian abadi, benar-benar menariknya keluar dari lubang besar yang tidak bisa sembuh. Sangat cepat, hasutan Oktagon Anisit berpengaruh. Beberapa penggarap roh yang bersama murid Liu sebelumnya berbicara terlebih dahulu. Jangan bunuh kami, kami menyerah. Mereka membuang senjata di tangan mereka dan berteriak. Li Hao, kamu pengkhianat, apakah kamu akan mengkhianati sekte? Seseorang di samping segera memarahi. Pengkhianatan, ini seharusnya diperhitungkan, tetapi bagaimana jika itu adalah pengkhianatan? Saya hanyalah anak kecil, tidak ada yang tahu siapa saya, dan tidak ada yang tahu apa yang telah saya lakukan. Bahkan jika saya memilih untuk hidup dan mati dengan sekte tersebut, tidak ada yang akan mengingat saya. Jika itu masalahnya, mengapa saya memilih untuk mengorbankan diri saya sendiri? Meskipun ini adalah keberadaan yang tercelah, saya tidak peduli. Saya hanya ingin hidup dengan baik, dan tidak ada apapun di sekte pencarian abadi yang layak untuk pengorbanan saya. Pria bernama Li Hao berkata dengan acuh tak acuh. Saat kata-kata ini jatuh, orang-orang di sekitarnya berpikir keras. Orang yang memarahi juga terdiam. Itu benar. Dengan begitu banyak murid sekte pencarian abadi, bahkan jika mereka bertarung sampai mati dengan sekte iblis sejati, apa yang bisa mereka lakukan? Belum lagi mereka tidak bisa mengubah keadaan, hanya orang-orang yang telah mengorbankan dirinya sendiri, siapa yang akan mengingat mereka? Siapa yang tahu bahwa mereka akan berjuang sampai saat terakhir untuk sekte pencarian abadi? Apalagi? Apakah sekte pencarian abadi layak dikorbankan? Apa yang terjadi pada murid Liu telah menyebabkan hati banyak orang menjadi dingin? Pikiran-pikiran ini menyebabkan banyak murid dari sekte pencarian abadi jatuh ke dalam kebingungan. Melihat hal tersebut, Ottegon Anisid langsung menindaklanjuti dengan serangan lainnya. Dia mengangkat tangannya dan berteriak. Semua penggarap iblis mundur, berhenti membantai orang-orang dari sekte pencarian abadi. Ketika orang-orang dari sekte setan sejati mendengar ini, mereka segera mundur. Melihat itu, penggarap iblis tidak berani lancang. Lagi pula, Ottegon Anisid adalah seseorang yang bisa mengguncang tiga kali dengan hentakan kakinya di alam iblis sejati. Dengan sangat cepat, penggarap iblis dan orang-orang dari sekte pencarian abadi dibagi menjadi dua kelompok. Penggarap iblis dan orang-orang dari sekte pencarian abadi dikelilingi oleh tubuh hitam pekat dan mata merah darah. Jumlahnya sudah tak terhitung jumlahnya, dan bahkan menggunakan satu juta untuk menghitungnya akan dianggap sebagai jumlah kecil. Lagi pula, orang-orang yang dipanggil oleh Token Dewa Iblis adalah orang-orang dari seluruh dunia, dan hanya ini yang bisa mereka lihat. Hanya ada beberapa puluh ribu murid sekte pencarian abadi di dalam, dan mereka semua bersandar satu sama lain, dengan gugup melihat penggarap iblis di sekitar mereka. Oktagon Anisid menarik nafas dalam-dalam, dan memandang ke arah Su Yun yang sedang terbang. Su Yun menggunakan Imperial Battle Robe untuk berubah menjadi jubah hitam, mencegah dirinya terlihat begitu sengsara. Dia menyimpan pedang kematian dan terbang menuju orang-orang dari sekte pencarian abadi. Itu Raja Iblis dari sekte iblis sejati. Semuanya hati-hati. Orang-orang dari sekte pencarian abadi berteriak dengan gugup. Saat ini, mereka sudah tahu bahwa pemimpin sekte telah dibunuh oleh orang ini. Sehubungan dengan kekuatan orang ini, semua orang hanya bisa menggambarkannya sebagai sesuatu yang menakutkan. Saat dia mendekat, suasana di tempat kejadian menjadi hikmat. Tidak ada yang berani bernafas dengan keras. Su Yun merasa itu aneh. Sejak kapan dia bisa membuat yang disebut abadi begitu gugup? Dia perlahan terbang di depan orang banyak dan melihat orang-orang dari sekte pencarian abadi. Ada pria dan wanita, tua dan muda, dan kultivasi mereka tinggi dan rendah. Ini adalah yang terakhir dari kekuatan imortal seking sek. Dia menyapu pandangannya ke sekeliling, mengalihkan pandangannya, menarik napas ringan, dan berkata dengan acuh-ta'acuh, apakah kalian semua takut? Apa yang harus ditakutkan? Paling-paling, kita hanya akan mati. Jika kamu punya nyali, maka bunuh kami. Kamu ingin kami menyerah. Mustahil. Beberapa tulang keras mulai berteriak, tetapi suara mereka yang bergetar membuat mereka tampak kurang percaya diri. Bisakah kamu memberitahuku mengapa kamu bersikeras melindungi sekte pencarian abadi, dan lebih baik mati daripada menyerah? Su Yun bertanya lagi. Ini. Banyak orang jatuh ke dalam pemikiran yang mendalam. Izinkan saya pertama-tama bertanya kepada Anda para murid biasa, apa yang diberikan sekte pencarian abadi kepada Anda. Kepuasan spiritual atau kepuasan material. Apa yang mereka berikan kepada Anda secara materi? Harta sihir yang kuat, pil obat langka, harga material yang sangat tinggi. Saya tidak berpikir Anda bisa mendapatkannya, kan? Mungkin. Paling banyak, itu adalah tempat latihan biasa, dan master pelatihan yang tidak terlalu profesional, bukan? Ketika murid biasa dari Immortal Seeking Sek mendengar ini, mereka terdiam. Tetapi seseorang membalas, semua murid sekte luar dari sekte manapun seperti ini, tidak ada yang aneh tentang itu. Tapi murid sekte luar juga manusia, dan mereka juga perlu dihormati. Anda memasuki sekte pencarian abadi hanya untuk mengejar dao abadi, itu niat awal Anda, bukan untuk bekerja untuk sekte pencarian abadi, begitu. Semua orang terdiam lagi, dan tidak ada yang membantah. Saya dapat berjanji kepada Anda, jika Anda menyerah, saya akan mendistribusikan secara merata sumber daya sekte pencarian abadi kepada Anda, sehingga Anda akan memiliki tempat latihan yang lebih baik, harta sihir yang lebih lengkap untuk digunakan, dan pil obat yang tak terhitung jumlahnya. Apakah Anda bersedia? Suyun berkata dengan acuh tak acuh. Saat suaranya memudar, mata para murid biasa hampir melebar. Mereka semua menatap kosong ke arah Suyun, napas mereka terengah-engah dan wajah mereka memerah. Melihat hal tersebut, Octagon Anisid langsung terbang mendekat dan berteriak, Lord Demon Lord, ini tidak terlalu bagus kan? Huh, tidak ada yang baik tentang itu. Jika orang-orang ini menyerah pada alam iblis sejatiku, mereka akan menjadi saudaraku. Memberi manfaat kepada saudaraku adalah tujuan dari alam iblis sejati kita. Suyun sengaja meninggikan suaranya. Orang-orang dari sekte pencarian abadi ragu-ragu. Hanya ada satu kesempatan. Harap pertimbangkan dengan hati-hati. Jika Anda tidak memberi saya jawaban, saya hanya dapat berasumsi bahwa Anda tidak mau menyerah. Suyun memfokuskan matanya dan berkata dengan acuh tak acuh. Saya menyerah. Akhirnya, seseorang tidak tahan lagi dan berteriak keras. Namun, saat dia berteriak, orang lain mengangkat tangannya dan menamparkan punggungnya dengan keras, berniat untuk mengguncangnya sampai mati. Orang itu tertangkap basah dan diledakkan. Dia jatuh ke tanah dan memuntahkan banyak darah. Melihat ini, wajah oktagon Anisid berubah. Dia menunjuk ke orang yang menyerang dan berteriak, seret dia keluar. Jagoan. Orang itu ditangkap oleh dua pengawal setan darah. Membunuh. Hampir tidak ada keraguan dalam oktagon Anisid. Pengawal setan darah segera memenggal kepala pria itu dan melahap jiwanya. Cepat bawa saudara yang terluka itu untuk menyembuhkannya. Gunakan pil terbaik dan harta sihir terbaik. Kita tidak boleh membiarkan kultifasinya mundur. Cepat. Oktagon Anisid berkata lagi dengan ekspresi cemas. Melihat itu, Su Yun yang berada di samping diam-diam memutar matanya ke arahnya. Kali ini, oktagon Anisid sangat menghayati perannya. Tindakan cepat dan sengit ini mampu memenangkan hati beberapa orang. Akibatnya, orang-orang dari sekte pencarian abadi melihat pengkhianat yang terluka menikmati perawatan terbaik saat ia dibawa turun oleh orang-orang dari sekte setan sejati. Jika Su Yun ingin membunuh orang-orang ini, dapat dikatakan semudah membalikkan tangannya, tetapi dia memilih untuk tidak membunuh mereka. Sebaliknya, dia menyarankan mereka untuk menyerah. Dengan seseorang yang memimpin, akan ada orang lain yang akan mengikuti. Di bawah taktik wortel dan tongkat Su Yun, semakin banyak orang yang menyerah. Saya menyerah. Aku juga menyerah. Dan saya, dan saya, tolong jangan bunuh aku, Tuan Raja Iblis. Teriakan mulai muncul dari kelompok murid dari sekte pencarian abadi. Mayoritas orang dari sekte pencarian abadi telah ditangkap oleh Su Yun, dan semuanya memilih untuk menyerah. Hanya sebagian kecil dari pengikut setia yang terganggu oleh hati rakyat yang remuk, dan tidak tahu apakah mereka harus terus bertahan. Pada akhirnya, hanya tersisa beberapa ribu orang. Su Yun tahu bahwa jika dia tidak menangani beberapa ribu orang terakhir dengan baik, situasinya akan sangat buruk. Meskipun mereka memilih untuk tidak menyerah, mereka tidak bisa membunuh mereka begitu saja sekarang. Kalau tidak, mereka akan membekukan hati para prajurit yang menyerah. Kenapa kamu tidak menyerah? Su Yun menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Kamu ingin aku menundukkan kepalaku ke Devil Cultivator. Jangan pernah memikirkannya. Seorang prajurit berambut pendek berteriak dengan marah. Terima kasih telah menonton!